Oke kali ini kita akan review lagi sebuah casing gaming ini dari Coba gaming ini kalau nggak salah untuk desain yang lumayan baru juga sih dan ini untuk bagian depannya itu dilengkapi dengan airflow dan bagusnya gini bisa kita buka dia dilengkapi dengan baut aja ada 4 ya bagian bawah 2 bagian atas 2 ini bagian depan bisa ditambah 3 fan 12 cm untuk bagian atasnya sendiri seperti yang teman-teman lihat ya ini ada tombol power ada reset ini juga ada tombol LED sih tapi saya enggak tahu apa fungsinya karena ini enggak dapat pen sama sekali dan ini ada audio jack headset dan mic USB 2 nya 2 unit dan ada juga USB 31 untuk pada bagian atas bagian bagian belakangnya ini juga ada dash filternya ya jadi bisa buat pengga terlalu berdebu ya dan ini bisa ditambah 2 fan 12 cm dan bagusnya lagi ini ada space sekitar tiga jari ya kalau teman-teman mau pasang fan dua apa dua unit di atas ini itu enggak bakal rantuk dengan hatching mobonya Oke kita akan langsung lihat pada bagian belakang bisa kita taruh kabel manajemennya Nah untuk pada bagian kabel manajemen pada bagian belakang ini lumayan tebel ya tapi kita nggak bisa tahu pada bagian sini karena mana ini mepet tapi untuk bagian sini kita bisa taruh dan untuk pada bagian bawahnya kita bisa tambah satu harddisk satu unit pada bagian belakang apa power supply ya Oke kita langsung lihat bagian dalam atau bisa kita tahu komponen visinya nah ini udah PSU cover tapi sayangnya dia enggak puluh tempat belas ya jadi itu tempat belasnya cuma sampai sini doang ini juga udah support sampai full attack kalau nggak salah di bagian belakang bisa ditambah pen 12 cm untuk di atas PSU cover ini bisa kita tambah SSD ya ini ada slot SSD nya tapi nggak bisa kita tambah fan nah total kipas yang bisa kita tambah itu untuk bagian belakang satu depan tiga di atas dua itu totalnya sekitar di atas tujuh sorry 6 unit ya ini untuk warnanya itu ada dua masa ada item dan putih ini Cup gaming Dreyuk kalau nggak salah untuk nama desain untuk hari ini untuk harganya sendiri nih pergolong murah ya kalau nggak salah nih budgetnya sekitar 30.000 itu untuk darah Pulau Jawa atau distributor tapi kalau untuk darah Kalimantan atau tempat saya itu sekitar harganya 400-an ya karena kena ongkir ini kena volume dan juga di beratnya ini juga bisa teman-teman dapatkan di market test atau juga itu komputer yang ada di kota teman-teman Oke sekian video kita selanjutnya ketik dan saluran pada komentar Jangan membantu like share dan juga sub agar kita semangat untuk membuat video seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!